Intro Menjaga keranjang apa? Hai teman-teman kecil ketemu lagi bersama Kariko Dalam program Dongeng Kanal KPK Anak Indonesia berani, jujur, dan hebat Teman-teman kecil, Kariko akan mengajak kalian untuk menyaksikan lagi Dongeng tentang binatang Judul kali ini adalah Menjaga keranjang apel Tokoh-tokoh ceritanya yaitu si Jerry Jerapah Becky Bebek Baba Domba Kori Gorilla Juga Ibu Jerry Jerapah Selamat menyaksikan Nggak kelasa aku sudah metik buah apel banyak sekali Sampai-sampai keranjangku sudah penuh Aku harus bawa apel-apel dalam keranjangku ini ke rumah Tapi Sayangnya aku nggak kuat bawahnya Mau nggak mau Aku harus mengajak ibuku yang ada di rumah ke sini Untuk bawa keranjang apelku ini Tapi Rumahku cukup jauh dari sini Kalau aku tinggalkan dulu keranjang apelnya di sini Bisa-bisa nanti hilang Apa yang harus aku lakukan ya Hai Jerry Aku bantu bawakan keranjang apelnya Kita angkat bersama-sama Nggak usah Becky Rumahku cukup jauh dari sini Kita berdua Pasti akan kepayahan Bawa keranjang apel ini Kalau kamu mau membantuku Maukah kamu menjaga keranjang apelku ini Aku mau pulang dulu ke rumah Untuk mengajak ibuku ke sini Tentu aja aku bersedia Lekaslah kau pulang ke rumah Aku akan menjaga keranjang apelmu di sini Sampai kamu datang lagi bersama ibumu Terima kasih Becky Aku pulang dulu ya Segera aku akan kembali bersama ibuku Iya Jerry Hati-hati Hai Becky Hai Baba Rupanya kamu ada di sini Aku dari tadi mencarimu kemana-mana Wah banyak sekali apel dalam keranjangmu Itu bukan kepunyaanku Baba Tapi kepunyaan Jerry Oh punya Jerry Jerry-nya kemana? Lagi pulang dulu ke rumah Untuk mengajak ibunya ke sini Karena ia nggak kuat bawa keranjang apelnya ini Oh begitu Kenapa kau mencariku Baba? Aku mau mengajakmu bermain ke bukit Kebetulan cuaca pagi ini cerah sekali Pasti sangat menyenangkan Kalau kita bermain ke bukit Aku sebenarnya senang sekali Kamu ajak bermain ke bukit Tapi maaf Baba Aku nggak bisa ikut menemanimu Aku sudah janji sama Jerry Akan menjaga keranjang apel ini Sampai dia datang Kecuali Kalau kamu mau menunggu sampai Jerry datang Wah bisa-bisa nanti kesiangan dong Rumah Jerry kan cukup jauh dari sini Kalau begitu Kamu pergi sendiri aja ya Aku harus bertanggung jawab Menjaga keranjang apel ini Sampai Jerry datang Baiklah kalau begitu Aku pergi ya Iya Baba Selamat bersenang-senang Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Uang Bisa punya rumah mewah Keluar negeri setiap hari Tapi aku gak mau korupsi Lalu jujur setiap waktu Gak suka ngomong doang Gak suka makan uang rakyat Bayar pajak gak pernah lewat Kata mudah korupsi itu dosa Jadi aku gak mau korupsi Halo Becky Wah 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 Banyak sekali apel di dalam keranjangmu itu Boleh aku minta satu Becky? Gak boleh Gori Hah? Gak boleh? Kenapa kamu pelit sama aku? Bukannya aku pelit Apel-apel dalam keranjang itu bukan kepunyaanku Tapi kepunyaan Jerry Punyaannya Jerry? Jerry-nya mana? Jerry lagi pulang ke rumahnya Mengajak ibunya ke sini Untuk bawa keranjang apel ini ke rumahnya Nah kebetulan Jerry belum datang Bagaimana kalau aku ambil satu aja? Pasti gak akan ketahuan kok sama Jerry Kalau apelnya diambil satu Tapi kan ketahuan sama aku Gori Ya kamu gak usah bilang-bilang sama Jerry Gak mau Itu namanya gak jujur Lebih baik kamu minta aja langsung sama Jerry Kalau ia sudah sampai disini Pasti dia akan kasih kok Tapi aku maunya sekarang Becky Gak boleh Kalau aku memaksa? Kalau kamu maksa Aku akan teriak keras-keras Minta tolong karena ada pencuri Ayo berani kamu maksa Ya sudah lah Aku gak akan maksa Tapi aku juga gak mau Nunggu Jerry datang kesini Untuk minta apel itu Ya terserah kamu Kamu pelit Terserah apa katamu Kamu jelek Biarin Awas kamu ya Kenapa? Kamu mengancam aku? Enggak kok Aku cuma bilang Awas kamu ya aja Becky Aku sudah datang bersama ibuku Halo Becky Terima kasih ya Kamu sudah mau berlama-lama menunggui Dan menjaga keranjang apel Jerry disini Tidak apa-apa bu Aku senang sekali kok Bisa membantu Jerry Kalau begitu Sekarang ibu harus membalas budi Kepadamu Yuk ikut kami ke rumah Nanti akan ibu buatkan Pie apel yang enak sekali Untukmu Kamu pasti akan suka Hmm bagaimana ya Terus terang Aku gak berharap mendapatkan Balas budi sama sekali Aku ikhlas membantu Jerry bu Iya Ibu percaya kok Tapi Ibu akan sangat senang sekali Kalau kamu tidak menolak ajakan ibu Untuk menikmati pie apel buatan ibu Ayolah Becky Mau ya Baiklah kalau begitu Nah itu baru temanku Ayo bu Kita pulang sekarang Yuk yuk Demikianlah ceritanya Teman-teman kecil Pelajaran yang bisa kita ambil Dari cerita tadi adalah Bahwa kita harus bisa bertanggung jawab Atas segala apapun Yang dipercayakan kepada kita Sampai ketemu lagi Dalam cerita Dong Tang Tang yang lainnya Anak Indonesia Berani Jujur Dan hebat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.